Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang sekali kita bisa bertemu kembali di perkulian geologi 1 ini Kita lanjutkan materi kita Terkait dengan bagian saya dan fungsi Minggu lalu sudah sampai selain ini Hanya belum dibahas bagaimana detail daripada konsep 6.4 Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan Sistem endomembran dalam mengatur perjalanan protein Dan juga pembentukan fungsi metabolik di dalam sel Sistem endomembran termasuk juga di dalamnya Beragam struktur Jadi maksudnya dalam konsep 6.4 Ini akan dibahas terkait dengan bagaimana perjalanan protein Dan juga pembentukan metabolik Yang kemudian berfungsi metabolik di dalam sel Termasuk nanti pembahasan di dalam sistem endomembran itu Ada banyak struktur Nah mari kita mulai Untuk yang pertama yaitu terkait dengan retikulum endoplasma Atau dalam bahasa Inggrisnya Endoplasmic retikulum Supaya lebih familiar dan memang sudah sering kita dengar bahwa retikulum endoplasma Retikulum endoplasma ini adalah pabrik biosintetik Kenapa demikian? Karena banyak sekali senyawa-senyawa biologi yang diperlukan oleh sel Diproduksi di sini Senyawa-senyawa yang dihasilkan juga sangat krusial Untuk keberlangsungan sel Retikulum endoplasma menyumbang lebih dari setengah total membran Atau setengah membran total Di dalam kebanyakan sel ulterior Jadi kalau kita lihat visualisasinya Retikulum endoplasma ini cukup besar Jadi hampir setengah dari Bagian saya juga dipenuhi oleh retikulum endoplasma Dan juga kalau kita lihat membran Dia juga yang paling besar Karena memang posisinya juga cukup besar Kemudian membran retikulum endoplasma ini juga Berhubungan langsung dengan envelope nukler Atau pelindung daripada inti Nah misalnya gambarnya ini Bukan misalnya ya Ini gambarnya Nah jadi ini inti Kemudian di bagian luarnya itu ada pelindungnya Membran luar Di dalam membran luar ini ada semacam pori-pori Di mana pori-porinya ini terhubung langsung dengan retikulum endoplasma Ini untuk memudahkan produk dari inti masuk ke retikulum endoplasma Nah disini adalah posisi retikulum endoplasma halus Sementara yang kasar agak di dalam Kemudian disini juga ada lumennya Lumen dari retikulum endoplasma Kemudian ada cisternae Kemudian yang bulat-bulat kecil ini adalah kasar Inilah ribosome Kenapa akhirnya retikulum endoplasma Ada bagian retikulum endoplasma kasar Karena dia ada ribosome Kemudian disini ada vesikola transport Ini untuk membawa produk dari retikulum endoplasma Yang dikirim nanti ke badan kodi Kemudian disini ada transisional retikulum endoplasma Retikulum endoplasma kasar ini adalah Berada di samping Kalau kita lihat di bawah mikroskop Ini penampakannya Titik-titik ini adalah ribosome Sehingga ini disebut dengan retikulum endoplasma Sementara di bagian sini Ini adalah halus Seperti yang sudah saya sampaikan Di beberapa kesempatan Memang retikulum endoplasma itu ada yang kasar Ada yang flus Nah yang halus ini memiliki fungsi Sebagai tempat untuk sintesis lipida Kemudian yang kedua untuk metabolisme karbohidat Yang ketiga untuk menyimpan kalsium Yang keempat untuk detoksifikasi racun Retikulum endoplasma kasar ini Dia memiliki ikatan dengan ribosome Terikat ribosome-nya di anak Fungsinya untuk menghasilkan protein Karena ada RL di situ Selain protein juga dihasilkan membang Yang kemudian didistribusikan oleh transport resikula Jadi produknya langsung ditirim ke resikula Untuk disempurnakan Karena protein-protein yang dihasilkan oleh RFSR ini Belum baik Jadi disempurnakan di badan gobi Kemudian Di bagian yang lain disini juga ada Badan gobi Ini ada badan gobi Di mana badan gobi ini Merupakan tempat pengiriman dan juga Penerimaan Pusat penerimaan Pengiriman artinya Produk yang tadi sudah disempurnakan Akan dikirim lagi Begitu Dan pusat penerimaan yang menerima Jadi RL Aparatus gogi Aparatus gogi atau badan gogi Ini memiliki fungsi Banyak menerima Vesikula transport Yang dihasilkan di Ketikulum endoblasma Terdiri dari Membran Kesat atau Kantum membran yang Fet Yang disebut dengan System Fungsi dari badan gobi ini Termasuk Pertama Memodifikasi produk Dari Rekasar Kenapa dimodifikasi Karena tadi saya sampaikan Produknya belum Sempurna Kemudian juga Menyempurnakan Makromokul Yang betul-betul Siap berfungsi Misalnya Karbohidrat Yang lain Nah ini Gambaran Lebih lengkap Terkait dengan Badan gogi Kita lihat Badan gogi ini Ada di samping Dekat Transisional RL Karena berdekatan langsung Pemperbatasan Dengan Badan gogi Kalau kita Perbesar Disini Ada beberapa Keterangan Yang bisa kita lihat Ini di bawah Mikroskop Transmisi Ini kalau Kita lihat Disini Ini adalah Resikula Koal SP Untuk Membentuk System Ne Gogi yang baru Kan system Ne Itu kantung Tempat Produk Ada Disini Jadi sebenarnya Untuk memodifikasi Produk yang dari RL kasar Kemudian Menyempurnakan Faktum Jadi Kalau kita lihat Disini Yang Ini Kecilinya Ini adalah Resikula Transford Ini adalah Resikula Berpindah Dari RL ke Gogi Dari sini Kesini Kemudian Dia akan Masuk Kesini Sebelum Masuk Kesini Yang Nanti ada Ketiga Ada Vesikula Akan Membentuk Kis Yang Baru Masuk Kesini Kemudian Yang ketiga Kes Tenenya Matang Jadi Kes Tenenya Gogi Berpindah Dari Kes To Trans Dan Disini Ada Pembentukan Kes Yang Ini Kes Yang Matang Menjadi Trans Direction Kemudian Yang keempat Resikula Bentuk Resikula Dan Disini Meninggalkan Gogi Membawa Protein Spesifik Untuk Dikirim Ke lokasi Yang lain Yang membutuhkan Bisa Ke Organel Atau Ke Sitopasma Kemudian Setelah Itu Di Bagian Sini Ada Trans Ini Untuk Pengiriman Sisi Dari Apal Siklugi Yang Saya Perkir Yang Kelima Ini Backward Artinya Balik Lagi Ke Wilayah Sini Jadi Ini Adalah Siklus Jadi Masuk Untuk Tis Sampai Dikirim Masuk Lagi Ini Adalah Bagaimana Proses Sikping Dan Transport Dari Produk Masuk Organel Yang Lain Ada Yang Disebut Dengan Lissosong Ini Adalah Bagian Untuk Proses Digest Mencernaan Mencerna Yang Pertama Ada Lissosong Lissosong Adalah Sebuah Kantung Membran Yang Memiliki Enjin Hidrolitik Untuk Hidrolisis Jadi Kalau kita Lihat Baik itu RE Kemudian Yang kedua Tadi Badan Bodi Ini Semuanya Adalah Mengandung Kantung Membran 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 Tapi Tadi Disebutnya Di awal 6.4 Ini adalah Endomembran Hidrolitik Enzim Hidrolitik Bisa Mendigest Atau Mencerna Semua Jenis Macromolekul Jadi Lissosong Ini Betul-betul Memiliki Fungsi Untuk Mendigest Atau Mencerna Lissosong Dapat Mendigest Intraselular Atau Mencerna Intraselular Itu Melalui Proses Pagosifosis Jadi Kalau kita Lihat ini Sel Ini adalah Inti Yang Dissosong Dimana Ada disini Ini adalah Gambaran Bagaimana Proses Pagosifosis Dissosong Mengandung Enzim Hidrolitik Yang aktif Kemudian Ada Pulver Kolam Yang Akan Dissosong Masuk Kedalam Bagian Lissosong Yang kemudian Nanti Dicernak Lewat Enzim Dengan Bantuan Enzim Dissosong Kemudian Ada Autopagia 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 Ini semacam Proses Dimakannya Organel Biasanya Ini ada Mitokondria Yang dimakan Jadi Dissosong Akan Mengandung Dua Organel Yang Dihancurkan Pertama Ada Mitokondria Prachmen Yang disini Ada Perafisum Prachmen Ini Gambaran Visualisasi Karpun Ini Ada Mitokondria Ini Ada Dissosong Kemudian Lissosong Nanti Akan Mencela Daripada Mitokondria Sehingga Dihancur Mitokondria Kenapa Dihancurkan Biasanya Yang dihancurkan Itu Sudah Tidak Menyakit Fungsi Yang Baik Di Dalam Terusak Nah Tadi Lissosong Sekarang Fakwola Fakwola Ini Beragam Bentuknya Pertama Ada Tumbuhan Dan Juga Sel Jamur Kungi Mungkin Memiliki Satu Atau Beberapa Fakwola Jadi Tumbuhan Ataupun Jamur Ini Memiliki Satu Atau Beberapa Fakwola Ada Yang disebut Dengan Fakwola Makanan Ini Dibentuk Melalui Proses Pagrositasis Ada Kontraktil Yang penting Untuk Memompak Keluarnya Air Di Dalam Sel Protista Jadi Di Dalam Protista Ada Fakwola 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 Kontraktil Yang Berfungsi Untuk Mengeluarkan Cairan Sementara Kalau Pada Tumbuhan Bila Fakwola Menyimpan Cedangan Makanan Ini Ada Juga Mungkin Yang Untuk Fakwola Sisa Sisa Limbah Yang Tidak Tidak Bisa Bermanfaat Untuk Tubuh Sel Kemudian Ada Yang Sebut Fakwola Sentral Ini Ditemukan Di Sel Tumbuhan Dia Menahan Organik Yang Penting Dan Juga Air Jadi Kalau Ini Sel Tumbuhan Ini Ada Bagian Yang Tukup Besar Fakwola Ini Fakwola Sentral Di Mana Memang Di Tengah Fungsinya Kita Menahan Senyawa Organik Yang Penting Dan Juga Air Tadi 6.4 Sekarang Ada Fungsi Atau Konsep 6.5 Mitokondria Dan Klorofas Ini adalah Mengubah Energi Dari Satu Bentuk Kementuk Yang Layan Mitokondria Ini adalah Bagian Dari Sel Yang Berfungsi Untuk Respirasi Klorofas Ditemukan Hanya Di Tumbuhan Yang Berfungsi Untuk Proses Klorofas 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 Ini Respirasi Dan Klorofas Ini Saling Berkaitan Satu Dengan Selain Hanya Saja Dalam Pemus Klorofas Mereka Saling Berkaitan Produk Dari Hasil Respirasi Digunakan Oleh Klorofas Untuk Menghasilkan Produk Produk Dari Klorofas Akan Digunakan Oleh Respirasi Untuk Jadi Mereka Saling Berkaitan Mitokondria Adalah Sebuah Tempat Untuk Mengkonversi Energi Kimia Mitokondria Ditemukan Hampir Di Semua Sel Karyota Mitokondria Dekat Atau Memiliki Dua Membran Sama Seperti Tadi Reticulum Menjubah Inti Yang Bagian Luar Itu Halus Yang Bagian Dalam Itu Membentuknya Melengkung Ada Bagian Dengan Crispin Kemudian Kalau kita Lihat Ini Bagian Mitokondria Nah Mitokondria Ini Ada Disini Menyebar Di Sitoplasma Di Cairan Sel Kalau kita Perbesar Nah Ini Adalah Dia Juga Memiliki Ribosom Sendiri Di Dalam Mitokondria Matrix Jadi Dia Bisa Membentuk Protein Sendiri Karena Mitokondria Ini Memiliki DNA Sendiri Ini Ada DNA Mitokondria Jadi Organ Apa Yang Memiliki DNA Selain Daripada Inti Yaitu Mitokondria Karena Dia Memiliki Inti Tentu Harus Menghasilkan Kota M Sendiri Maka M Ini Gambaran Dari Hasil Mikroskop Sementara Yang Ini Visualisasi Karpon Nah Kalau Kita Lihat Bagian Ini Ini Adalah Inner Yang Sebelah Sini Ada Autor Mantan Kemudian Ini Ada Matrix D Dimana Dia Membentuk Fold Folding Melipat Ada Matrix Matrix Masing-masing Mereka Fungsi Fungsinya Terkait Dengan Respirasi Respirasi Ini Menghasilkan Atenusia Intri Kospat Yang Merupakan Sumber Energy Selanjutnya Ada Chloroplast Dia Adalah Sebuah Member Dari Anggota Organel Di Dalam Sel Yang Sangat Spesial Yang Biasanya Disebut Plastid Plastid Di Dalam Chloroplast Ini Terdapat Chlorophyll Dan Hanya Ditemukan Di Daun Dan Juga Organ Yang Berwarna Hijau Yang Lain Misalnya Pada Anglek Ada Yang Batang Warna Hijau Dia Tidak Di Daun Dia Tapi Di Kemudian Di Di Alga Itu Sel Saja Kalau Pada Tembangan Tingkat Tinggi Yang Codong Lebih Besar Pada Daun Nah Kalau Kita Lihat Secara Spesifik Gambarannya Ini Adalah Sel Pengguruhan Meletaknya Seperti Ini Dan Ini Kalau Kita Membesar Visualisasi Ada Bagian Bagian Sama Seperti Ribosom Sebab Kita Memiliki Ribosom Di Dalam Karena Memiliki Itu Sendiri Memiliki DNA Sendiri Kemudian Bagian Yang Lain Ini Adalah Stroma Satu Bulatan Ini Adalah Stroma Kalau Tumpuk Satu Tumbuk Satu Tumbuk Kalau Tumpukan Tumpukan Ini Disebut Dengan Granit Paham Jadi Ini Adalah Trilak Loid Kalau Satu 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 Stroma Selanjutnya Selanjutnya Ada Peroxisong Ini Berkaitan Dengan Oksidasi Dia Menghasilkan Hidrogen Feroksida Dan Meng-convert Atau Mendantikannya Kedalam Air Jadi Mengubah Hidrogen Feroksida Menjadi Air Jika Ini Kloroflas Maka Ini Adalah Feroksisong Kemudian Yang Ke Enam Ini Konsep Enam Ini Adalah Jaringan Dari Serat Yang Mengatur Struktur Dan Juga Aktifitas Sel Sirtas Galaton Adalah Sebuah Jaringan Piber Serat Yang Membentuk Yang Membentang Setoplasma Ini Kalau Ini Sel Yang Begitu Nah Disini Ada Serat Serat Yang Kita Sebut Dengan Sirtas Skeleton Sirtas Skeleton Ini Berdiri Dari Kebun Profilamen Ini Adalah Aturan Dari Sirtas Skeleton Yang Pertama Untuk Support Mendukung Kemudian Pergerakan Dan Juga Aturan Sirtas Skeleton Ini Memberikan Support Mekanik Membentukan Sel Jadi Artinya Dia Bagi Kompensi Bentuk Sel Termasuk Di Dalam Pergerakan Motor Potein Jadi Kalau Misalnya Ini Bentuk Sel Kita Lihat Dari Gambaran Sini Misalkan Secara Visual Kita Gambarkan Ini Ini Gambarnya Jadi Yang A Ini Protein Motor Yang Menempel Pada Reseptor Organel Yang Bisa Bergerak Atau Berjalan Organel Uang Tubuh Yang Diantara Uang Tubuh Pada Beberapa Kasus Mikro Filamen Dan Mikro Filamen Yang Bagian B Ini Kesikulan Ini Mikro Tubuh Jadi Maksud Gambar A Ini Ini Adalah Yang Atas Bahwa Protein Motor Itu Yang Menempel Pada Reseptor Ini Ada Reseptor Begitu Yang Menempel Yang Menyebabkan Si Organel Bisa Bergerak Sementara Yang B Ini Adalah Resikula Yang Mengandung Neurotransmitter Yang Bermigrasi Di Dalam Sel Otak Begitu Ini Adalah Gambaran Scanning Elektron Mikroskop Ini Ada Kesikulannya Yang Di Jalan Sel Sarap Intinya Yang Inglis Sampaikan Bahwa Sitor Sperlukan Itu Memberikan Fungsi Mekanik Mekanik Itu Menggerakan Supporting Sistem Di Pembang Tanya Oke Sampai Jadi yang terakhir ini ada tiga jenis serat yang membentuk situs kereta. Yang pertama ada mikrotubu, yang kedua ada mikrofilamen, yang ketiga ada intermedia filamen. Nah ini pembedanya antara ketiganya kita lihat dari sifat struktur, dari besar diameter, ada subyumicrotein, fungsi utama, dan juga mikrogramnya gambaran daripada masing-masing bagian dari serat situs kereta. Oke kita lihat misalnya salah satu saja dari sifat subyumicroteinnya, kalau mikrotubu ini tubulin, sementara kalau mikrofilamen ini, kalau untuk intermedia filamen ini satu dari beberapa jenis protein yang ada golongan kreatif, bergantung pada jenis yang. Besaran daripada pembentuk situs kereta ini juga beragam, kalau untuk mikrotubu 25nm, ini 7nm, kalau untuk intermedia 8nm. Yang lebih real bisa kita lihat beda-beda adalah dari bentuknya, karena dari bentuknya sangat berbeda. Itu pembentuk situs kereta ini. Demikian, ini adalah sesuatu terakhir yang harus kita inginkan, berkaitan masing-masing bagian dan fungsi siap. Baik, untuk lebih menghemat pertemuan kita, supaya materi ini bisa saya sampaikan secara menyeluruh, karena kita hanya memiliki 10 pertemuan, ini saya langsungkan saja ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan struktur membran dan fungsinya. Ini adalah gambaran membrannya. Ini adalah membran plasma, atau kita kenal dengan istilah membran sel. Dia merupakan boundary itu semacam skat, yang memisahkan antara yang hidup dengan yang tidak hidup, supaya bagian yang di luar daripada sel itu tidak bergabung. Membran sel ini memiliki fungsi yang sangat krusial, dan sifatnya adalah selective, permeable. Artinya, dia akan membiarkan substansi-substansi tertentu saja yang bisa masuk ke dalam sel. Substansi tertentu-substansi tertentu berkaitan dengan fungsi manfaatnya untuk sel. Jadi yang tidak terlalu bermanfaat, dilarang untuk masuk ke dalam sel. Kemudian memiliki fungsi sebagai selective period. Ya tadi, seperti yang saya bilang sifatnya, selective permeable. Sehingga fungsinya memiliki, apa namanya, purindungan. Ini yang selective. Dia akan membiarkan nutrisi masuk dan mengeluarkan limbah. Nah, ini adalah gambarannya. Ini di bawah mikroskop ya. Nah, di bagian keti ini, ini adalah bagian luar dari sel, sementara yang ini adalah bagian luar. Kalau ini kita perbesar, ternyata membran itu ada bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang ini, ternyata, stripturnya itu adalah phospholipid bilayer. Phospholipid dua lapis, seperti itu. Yang ini lipida dan juga phosphol. Yang ini phosphol yang abu-abu. Yang sifatnya adalah hidropobik. Sementara yang phospholipid ini adalah hidropobik. Nah, yang bagian yang warna umum ini adalah protein. Begitu. Ya, jelas ya. Bahwa di dalam membran itu tidak hanya lipida dan juga phosphol saja. Ada protein-protein yang ada di situ. Ini konsep ke-7.1, membran sel mengatur cairan, lipida dan juga protein. Artinya bahwa konsep di dalam membran sel ini bahwa membran sel itu adalah cairan mosaik dari protein dan lipida. Jadi, membran ini terbentuk antara phospholipid dan juga protein. Pertama kita lihat, phospholipid ini adalah komponen utama yang ada pada plasma membran atau membran sel. Mereka adalah apipatik. Kenapa apipatik? Karena mengandung dua sifat atau dua wilayah. Ada wilayah yang hidropobik, ada wilayah yang hidropobik. Sebenarnya apipatik. Kemudian, ini adalah model membran. Membran telah dianalisis secara kimia. Hasil analisis ditemukan bahwa membran sel ini tersusun dari lipida dan protein. Yang ini proteinnya, yang ini phospholipidnya, yang ini proteinnya. Sehingga wilayah yang hidropobik. Membran protein, ada yang memang dia nempel begitu saja di permukaannya. Dan ada juga yang memang masuk ke dalam, seperti ini. Ini masuk, ya. Artinya dia insert. Sehingga membelah bagian phospholipidnya. Seperti kita memancapkan paku. Kalau ini, ini ada nempel di permukaannya. Nah, berkaitan dengan itu. Sehingga kita bisa cedakan, ya. Bahwa proteinnya itu ada yang integral protein, ada yang peripheral protein. Integral protein adalah berpenetrasi ke dalam inti dari hidropobik, phospholipiduline. Nah, seperti ini. Mereka sering disebut dengan protein yang masuk ke dalam sini. Kemudian yang peripheral, yang hanya di permukaannya saja. Di permukaannya juga saja. Jadi, intinya bahwa di dalam membran itu, pertama dia punya disifat selective thermodon, tersusun dari phospholipiduline, dan juga ada proteinnya, di mana proteinnya ada yang nempel di permukaan peripheral, ada yang integral masuk ke dalam. Itu intinya. Tentu itu juga memiliki fungsi yang spesifik. Bagaimana mereka bekerja, kita akan bahas di pertemuan. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan bagusan, silahkan Anda sampaikan, bisa di kolom komentar ini, atau di grup, atau di ajak di orang. Akan insya Allah saya akan. Selanjutnya, kita ke praktikum. Praktikumnya, nanti praktikum 3 dan 4. Silahkan Anda sesuaikan bahan dan alatnya. Kalau ada kendala, silahkan disampaikan, nanti kita cari selanjutnya. proses pelaporannya sama dengan praktikum 1 dan 2. Demikian, untuk pertemuan hari ini, saya tunggu pelaporan 3 dan 4-nya. Tentu di minggu ini, ini adalah pelaporan 1 dan 2. Pelaporan 3 dan 4, minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.